Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan kendaraan militer Rusia bergerak menuju lapangan tembak yang berada di wilayah barat daya Rusia yang berbatasan dengan wilayah Ukraina. Divisi senapan bermotor ke-150 Rusia dikerahkan dengan siaga latihan dan akan mulai bergerak menuju lapangan tembak di wilayah Rostiv untuk latihan. Rusia telah mengumpulkan sekitar 100 ribu tentara di dekat Ukraina dalam beberapa pekan terakhir yang memicu kekhawatiran bahwa mereka berencana untuk menyerang Ukraina. Rusia juga telah memindahkan pasukan dari Siberia dan Timur jauh untuk latihan bersama dengan sekutunya Belarusia. Awal pekan ini Rusia juga mengumumkan serangkaian manuver angkatan laut di laut hitam dan daerah yang lebih jauh seperti Mediterania, Atlantik Timur Laut dan juga Pasifik.